1300 ya Luria ini beda loh ya ini temen-temen semua Dalam satu hari ini yang untuk hari Sabtu ya mas ya Satu hari Sabtu Seribu Tiga jam Terus kita kerja di Tawan itu Enggak 30 hari Kita cuma 20 hari 20 hari kalau kali 3 berarti kan 60 Betul gak mas ya 60 kali 166 Oke lor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Salam sehat dimanemun anda berada Tentunya masih dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan Masih kembali Berbagi sharing Berbagi cerita Pengalaman Mungkin sejauh ini yang kita dapatkan Ya mas Kukoh ya Dan yang baru menemukan channel Transby 7 Silahkan like, komen, dan subscribe-nya Jika bermanfaat video ini Silahkan di share mungkin buat teman-teman juga Yang membutuhkan untuk keberangkatan ke Tawan Bersama mas apa? Mas Kukoh Kurniawan Asli Banyuwangi masih ya Ya Di Tawan Bukan asli Banyuwangi datang juga ya mas ya Di Tawan berapa bulan masih? Baru 5 bulan Baru 5 bulan berarti belum lepas potongan Masih belum Belum Sedikit berbagi lagi mas Kukoh Kurniawan Di kemarin ada pertanyaan Di itu kolom komentar Yang video yang lalu itu Itu pertanyaannya dari siapa Dan ini kesempatan untuk Membantu Buat teman-temanku Buat saudara-saudaraku Yang ingin berangkat ke Tawan Seperti mas Awan ini Ya Oke sekarang saya akan bacakan Ini komen dari mbak At Yaniyani4900 Mas bagi infonya dong Kalau lembur itu per jamnya Berapa NT Jadi Minta infonya Untuk lemburannya Untuk lemburannya per jamnya Berapa NT Nah disitu Mas Kuku ada gak? Kertasnya ada Coba dibuka mas Kuku Disitu ada Berapa NT mas per jamnya Ini lemburannya per jamnya Ini hari biasa ya Hari biasa mas Yang hari biasa itu Sekitar 166 166 Per jamnya Ditunjukin gini mas Biar mungkin Ini 166 166 ya Buat teman-temanku Jadi kita sekarang Sekarang kita hitung mas Kuku Disini mas Kuku dapat lemburannya Berapa ini? 10.500 gitu ya Anggap aja seperti itulah ya Jadi gini lor Teman-temanku semua Sahabat-sahabatku semua Mungkin dari pertanyaan tadi Kita kulas lagi Per jamnya berarti ketemunya 166 Nah jadi gini Carang hitungnya gini mas Kita kerja itu kan Cuman 5 hari mas Iya Betul gak? Betul-betul Senin, Selasa Rabu Rabu, Kamis, Jumat Berarti 5 Nah Dalam satu harinya Katakanlah Ini Untuk di pabriknya mas Kuku loh ya Kalau di pabrik lain Kita kan gak tahu Untuk lemburannya berapa jam Betul gak mas Kuku? Betul Ini yang kita bahas Di pabrik isaman Kalau di pabrik yang lain Ya kita gak ngerti juga Berapa jamnya Tergantung pabrik Betul Tergantung pabriknya Nah disini mas Kuku dalam satu hari Lemburnya berapa jam? Sekitar 3 jam Sekitar 3 jam Iya Berarti gini Ini 166 x 3 jam Nah Sedangkan mas Kuku kalau kerja Itu cuman 20 hari Betul gak? Satu bulan kan 20 hari 20 hari Dikali 3 jam Betul gak? Betul Nah Seperti ini Berarti Intinya loh ya Teman-temanku semua Yang Mbak siapa tadi yang menanyakan tadi itu Mbak Yanni-Yanni itu Untuk lemburnya Ini kalau pabrik yang ada lemburnya Ketemunya dalam satu bulan ini Cuma 60 jam mas Kuku Atau mungkin Mbak Eyang menanyakan ya Nah 60 jam Dikali 166 Berapa mas Kuku? Coba pakai kalkulator Kita hitung dulu ya loh ya Sama gak dengan yang mas Kuku dapatkan Nah Dalam satu bulan ini Ingat ya Dalam satu bulan ini Kita cuma dapat 60 jam ini Kalau di pabriknya mas Kuku loh ya Kalau di pabrik yang lain ya Mungkin Mungkin gitu Ada yang 4 jam Atau ada yang 5 jam Ya Alhamdulillah itu rezekinya Mungkin berbeda Berapa mas Kuku? 9.900 9.900 9.900 Eh 60 Berarti 9.960 Entry Ya ini kalau dalam satu bulan ya Teman-temanku semua Sahabatku semua Ketemunya 9.960 Entry Dalam satu jamnya Kalau untuk lembur 166 Nah Mungkin gimana mas Kuku loh Udah Mungkin udah Udah terjauh belum ini Kalau menurut saya Ya Ini lemburan hariannya saja Ini lemburan hariannya saja Kalau untuk hari Sabtunya Itu kembali lagi Kepada Pabrik Kalau memang di pabrik itu ada lemburan Mungkin gitu Mungkin ada lemburan ya Nanti kita bisa tambahkan lagi Karena itu pasti beda Kalau di pabriknya mas Kuku loh Kalau hari Sabtu dikasih berapa mas Hari Sabtu 1.300 1.300 Nah memang umumnya 1.300 Ini beda loh ya Ini teman-teman semua Dalam satu hari Dalam satu hari ini Untuk hari Sabtu ya mas ya Ya Satu hari Sabtu 1.300 Entry Nah Mungkin Gimana teman-teman Udah Udah bisa dipahami belum Mas Berapa tadi hitungannya Ngomong ya Untuk perharinya Hitungan lemburnya Dalam satu hari Kita ulangi lagi ya Satu jamnya Itu 166 Nah Kalau di pabriknya mas Kuku Kurniawan Itu dalam satu hari Tiga jam Tiga jam Terus Kita kerja di Tawan itu Enggak 30 hari Kita cuma 20 hari 20 hari Kalau kali tiga Berarti kan 60 Betul gak mas ya 60 kali 166 9.960 Disini biasanya Tambahan dikit Mungkin ada Tambahan makan Biasanya bonus dikit Itu biasanya Seperti itu Mas Ini Lemburannya ini Kan Berda dulu Anunya Jenisnya Katanya itu Ada yang Apa Lembur mati Jam hidup Jam mati Eh mas Kuku Jam mati Jam mati Terus Gimana Jadi ini Hitungannya Ya kalau tiga jam Ya segitu Gak segitu Ya kan kalau di Apa namanya Di kertas itu Lebih dari dua jam Itu biasanya naik Nah makanya Mas disini kan Ketemunya kan segini nih Sedangkan sama tadi kan 10 ribu Koma berapa Nah mungkin disitulah Ada tambahannya sedikit gitu Tapi ini gak menjadi patokan Terus Di pabrik Sampai jamnya mati Atau jam hidup Kita tidak bisa Tidak bisa Apa ya Ya tidak Tidak tahu intinya Mati atau hidupnya Karena beda pabrik Kan pasti beda Mas Ini yang di pabrik Sampaian Seperti itu Terus apa lagi Ya gitulah Sekarangnya Tiga jam Saya Ini Kalau lebih Gak tahu Tergantung pabriknya Tergantung pabriknya Kembali lagi Tergantung pabriknya Dikit lagi mas Gogo Mungkin Ini bisa menjawab Dari teman-teman Yang mbak Tadi komen itu Setidaknya Jika Lemburan ini Tidak ada mas Menurut Saman sendiri Untuk Membalikan modal Gimana mas Rasanya Berat sekali sih Soalnya kan Ini Uang lemburan ini Buat hidup Satu bulan Di sini Buat hidup Di sininya Ibarat gajinya Bisa dikirim ke rumah Gaji bulanannya Biar bisa dikirim ke rumah Biar utuh Jadi kalau memang Dapat job Yang tidak ada pabrik Menurut saman ini Bagaimana Kalau tidak Dalam bulannya Ya Biasanya Soalnya berat banget Soalnya berat banget Untuk balik modal itu Di sini aja Paling ya Kempis-kempis Kempis-kempis Kalau mas Kukuh sendiri Ini Kalau dalam Mas Kukuh kan masih bujang Ya kan Mas Kukuh ngerokok enggak? Enggak Enggak ngerokok kan? Berarti mas Kukuh Kalau bisa dikatakan Ini hanya sekedar membantu teman-teman Kalau seandainya Teman kita yang ke sini Itu masih bujang Betul enggak? Kira-kira untuk kebutuhan Mas Kukuh sendiri Kalau masih bujang Itu perlu Biaya berapa mas? Kalau saya biasanya Nyediainnya itu 6.000-7.000 6.000-7.000 Seandainya Ini saman Sebetulnya Satu bulan kan 6.000 ya Sebulan 6.000 Ini cuma buat makan Sama jajan aja mas ya Karena saman enggak ngerokok ya Seandainya ini Enggak ada lemburan seperti ini Gaji Cuma ngendalin dari gaji tok Minim enggak mas? Mungkin lebih Kurang lagi Kurang dari ini Soalnya Buat dikirim ke rumah Jadi sangat minim sekali Mas Kukuh Tambahkan sedikit Mungkin buat teman-teman Ataupun mungkin Untuk menjawab tadi mbaknya Ini hanya pesan-pesan dari saman Seandainya Berangkat ke sini Yang tidak ada lembur Kalau menurut saman Jadi bagaimana? Mbak Kukuh Pesan-pesannya mas ya Buat Mbak E Mbak Yani-Yani Kalau Pilih job Biasanya ya Pastinya cari yang lembur Gitu Terus Kalau dapetnya Yang gak lembur Ya mungkin Bisa cari info-info Job Job-job Yang Job yang lainnya Seperti itu Tapi sebelumnya itu kan Biasanya di PT kan ada Yang namanya PK Mas Perjanjian kontrak kerja Itu kan ada Betul Itu kalau menurut saman Dicek dulu Atau gimana mas? Itu biasanya ya Soalnya itu Di perjanjian kerjanya Ada tulisannya Lemburannya Lembur wajibnya Biasanya ada 2 jam Atau 3 jam Cuma kadang Disininya itu beda Oh gak sama dengan yang disini Tapi setidaknya Kalau di Di PT itu Di jobnya itu Ada Lemburnya Setidaknya kan Ada rasa tenang gitu mas Ketimbang Dapet job Yang tidak ada lemburnya Sama sekalian Seperti itu Betul gak kira-kira? Ya Tulisannya itu Cuma buat tenangin doang Tapi kadang-kadang Sampai disini Beda lagi Juga tidak sama lagi Soalnya tergantung bagian Tapi di tempat samban Sama gak? Ya Alhamdulillah sama Alhamdulillah sama Jadi harus Dilihat dulu Di PKnya Atau di jobnya itu Masih ada lembur wajibnya Atau tidak Ataupun mungkin Bisa dikatakan Jamnya hidup Atau mati Hitungannya seperti itu tadi Kalau bisa sih Tanya-tanya info yang Apa? Nomor temannya Yang ada disini Satu pabrik gitu Biar lebih enak Anunya sharingnya Terus Apa lagi? Cukup Yang mau tanya Silahkan komen di bawah Ya Kalau mau tanya-tanya Silahkan di komen ya Di komen silahkan Insya Allah Dan lupa subscribe-nya Amin Terima kasih Oke lor Mungkin kita saja dulu Dari Siapa tadi mas? Mbak Yani Mbak Yani Mbak Yani Mungkin sedikit Membantu Seperti inilah Yang kita dapatkan Yang kita rasakan Sementing pesan saya satu Kata-kata dari TransP7 Sukses Berhasil Itu tergantung Dengan diri Anda Masing-masing Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Kalau mungkin ada salah Tutur saya bicara Akhir kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh